Halo telur cek kaperu no video kayak gini subscribe unek nih lencengi like comment lansi celing halilur aku balik maneh setelah yang kalian tahu agak lama aku tidak update vlog ataupun potmi karena aku lagi sibuk tesis dan setelah kalian tahu dan kalian lihat di vlog sebelumnya bahwa aku udah lulus sudah wisuda jadi udah selesai masternya dan tentunya banyak ka dari kalian yang tentunya lurus master di luar negeri atau master di Indo bingung pilih dua jalan antara mau kerja ataupun lanjut ke academia menjadi PhD student oke nah di potmi kali ini di episode kali ini aku bakalan bahas nih pengalamanku dan juga pengalamanku untuk mencari pekerjaan ataupun PhD ataupun akademia di Uni Eropa tentunya ya khusus di Uni Eropa buat kalian yang baru lulus S2 di luar negeri di Eropa di Amerika ataupun dimanapun dan pengen bekerja di Eropa ataupun bagi kalian yang baru lulus S2 ataupun S1 di Indo pengen kerja di Eropa nah aku bakalan bahas beberapa hal yang mungkin penting di antara dua jalan ini yaitu setelah kalian lulus ada dua jalan ini lulus master ada dua jalan ini yaitu kerja ataupun akademia lanjut PhD atau S3 nah disini kalian harus menentukan jalan kalian pilihan sendiri teman-teman jadi kalian harus menentukan eh kedepannya kalian pengen jadi apa apakah kalian pengen jadi dosen nah kalau kalian pengen jadi dosen ya prefer ke PhD lah jadi dituntaskan dulu eh nanti setelah itu kalian tuntas S3 nya kalian jadi dosen jadi tidak bingung pendidikan selanjutnya atau kalian bisa ke industri gitu jadi ada dua pilihan utama ini yang menentukan kalian sendiri eh kalian pengen jadi apa kedepannya jadi kalau kalian pengen jadi profesional bekerja di industri tentunya kalian harus eh bekerja di sini eh karena pengalaman bekerja di luar negeri juga eh itu merupakan pengalaman yang sangat-sangat berharga buat kalian tentunya oke nah aku bakalan jelasin dua jalan ini dua eh two ways eh yaitu kerja ataupun akademia mulai dari cara melamar cara cari kerja terus beberapa tips dan trik eh beberapa interview yang aku alami dan untuk akademia gimana cari akademia di Europe gitu aku bakalan eh bakalan sharing beberapa hal tentang itu dan eh good news setelah struggling selama master thesis ini aku juga apply kerja juga apply PhD jadi eh the good news aku dapat dua tawaran yang pertama tawaran kerja dan yang kedua juga tawaran PhD dan kedua-duanya aku harus pilih salah satu tentunya ya nah yang PhD ini Mari Kuri dapat dari Mari Kuri Mari Sklodoska Kuri Action yaitu beasiswa PhD dari Uni Eropa aku bakalan bahas di podcast selanjutnya dan yang satu ini pekerjaan di perusahaan bioteknologi di Paris juga nah berdasarkan pengalaman ku apply apply ini aku bakalan sharing ke kalian semoga saja bermanfaat oke nah yang pertama aku aku bakal sharing tentang kerja cari pekerjaan di Eropa tentunya ya karena aku punya pengalamannya cari kerjaan di Eropa itu gimana sih nah cari pekerjaan di Eropa itu tentunya susah ya karena aku berkali-kali coba apply di banyak sekali perusahaan di banyak sekali posisi banyak penolakan yang terjadi padaku dan aku sempat mengalami down atau drop semangatnya buat apply kerja lagi nah disini aku belajar dalam proses ini bahwa kalian harus mencari suatu posisi pekerjaan yang pekerjaan itu kan kalau ada job vacancy itu ya dimana itu di internet misalkan ada job vacancy disitu itu ada list skill yang dibutuhkan apa aja buat posisi itu nah kalian harus apply ke sebuah posisi yang dimana skill kalian itu skill yang dibutuhkan di posisi itu itu bener-bener skill yang kalian punya gitu nah kalau nggak gitu kalau skill kalian nggak related dengan apa yang ada di posisi itu tentunya mereka bakalan nge-reject kalian dalam proses awal kayak gitu sih itu pengalamanku jadi ketika kalian apply pekerjaan di Uni Eropa kalian harus cari posisi pekerjaan dimana pekerjaan itu membutuhkan skill yang kalian punya gitu jadi skill yang kalian punya harus related bener-bener related bener-bener masuk dalam pekerjaan itu kayak gitu kalau nggak related bakal ditolak sih nah jadi aku bakalan sharing some experience regarding applying a job di Uni Eropa jadi notabene aku cari lowongan itu dimana sih ya nah cari-cari lowongan pekerjaan di Uni Eropa itu aku pengalamanku itu ada di aku menggunakan dua platform utama ya jadi aku menggunakan dua platform utama yang pertama linkedin kalian udah tahu pasti linkedin ada aplikasinya nah kalian download aplikasi linkedin itu dan yang kedua itu ada glassdoor aku pakai glassdoor dan juga linkedin nah dari situ kalian bisa filter posisi apa aja yang kalian inginkan kemudian posisi apa aja skill apa aja yang dibutuhkan dan lokasinya dimana kalian bisa filter itu juga nah itu linkedin dan juga glassdoor jadi aku mencari disitu posisi apa yang aku inginkan perusahaannya dimana negaranya dimana aku input disitu di filter nah nanti muncul untuk list pekerjaan yang available nah karena perusahaan-perusahaan banyak yang ngepost di bilinggedin ataupun di glassdoor jadi itu search utama untuk mencari job vacancies di Uni Eropa kayak gitu sih nah dari proses pencarian itu aku mencari nih suatu posisi yang related dengan dengan skillku nah dari situ aku mendapatkan sebuah vakansi yang related dengan dengan skillku di perusahaan bioteknologi di Paris itu nah disitu kalian setelah itu bakalan mengalami beberapa proses recruitment temen-temen jadi beberapa proses recruitment itu itu mungkin pertama kan kalian dilihat dokumen kan udah kalian masukkan semua ya Nah kalau profil kalian cocok dengan posisi itu nanti kalian bakalan dipanggil untuk interview pertama nah interview pertama itu kayak kayak pengenalan aja kayak dirimu siapa kamu dari mana kemudian ini pengalamanku ya dari dua titik dua atau tiga interview yang aku jalani jadi pengalaman pengalamanmu apa saja kemudian mereka bakalan memberikan beberapa contoh kayak oh lingkungan kerja seperti apa sih yang kamu pengen kerja gitu nah perusahaan kamu itu kayak gini gitu jadi kayak mereka mencocokkan lah apakah profil kita cocok dengan perusahaan itu itu Nah setelah yang pertama itu kalau kita lolos dari interview pertama kita akan ke interview selanjutnya Nah dulu interview selanjutnya itu technical interview jadi disitu baru kalian dites temen-temen kalian akan dites ke ilmuwan teknik kalian itu kalau teknik kalau engineer ya kalau social science aku nggak tahu sih jadi ini pengalaman untuk apply engineer aja Nah itu yang kedua ini nih kalian bakal dites technical skills jadi technical interview jadi kalian bakal ditanyain beberapa beberapa eh beberapa pertanyaan mengenai eh kayak misalkan ada membuka lowongan programming gitu ya ada membuka lowongan programming nah di di bahasa pemrograman kotlin misalkan nah kalian bakal dites kayak ada satu sintaks kotlin kemudian kamu bisa nggak jelaskan ini ini yang ngelakuin sintaks ini ngelakuin apa aja kemudian apa aja yang diran apa aja yang bakal di create kayak gitu nah kemudian misalkan aku misalkan aku mau buat sebuah oven nih Nah aku bakalan menggunakan sebuah microcontroller yang dibutuhkan adalah WiFi dan Bluetooth nah microcontroller apa yang kamu gunakan kemudian nanti kayak misalkan sensor apa yang bakal kamu gunakan kemudian terus user interface nya nih kamu mau pakai kayak gimana Apakah nanti website atau Android application jadi teknikal-teknikal question kayak gitu yang bakal mereka tanyakan ke kalian untuk mengetes seberapa capable kalian untuk mengatasi apa yang memberikan solusi memberikan ilmu teknikalian untuk project yang bakalan dijalanin untuk perusahaan itu gitu kayak gitu jadi itu pengalaman ku ya jadi setelah itu kalau yang ketiga sih kayaknya dari HR dulu dari HR kemudian aku dulu juga sempat yang kedua ketemu CEO perusahaannya langsung karena mid-level company bukan big company mid-level company ini jadi aku ketemu di putih CEO nya jadi kayak di titik itu itu hampir kamu hampir bakalan dapat pekerjaannya gitu dan di interview itu bakalan menentukan kalian di hire atau tidak gitu Nah setelah itu eh bakalan ada offering nih kayak gitu jadi bakalan ada offering mereka bakal ngirim offer letter mereka mereka bakalan ngirim penjelasan salari pajaknya sekian kemudian kalian dapat bersih sekian dan sebagainya kemudian kalian tanda tangan kontrak kayak gitu sih Jadi kalau menurutku dari dan dari teman-teman yang aku tahu proses interviewnya itu tiga sampai eh empat tiga sampai empat kali kayaknya ya tapi ada juga yang lima kali sih tiga sampai empat kali nah disitu eh yang terakhir itu bakalan menentukan kalian dapat offer atau tiga Nah itu eh dari petindinya kayak eh HR ataupun si deputi CEO nya yang bakal interview kalian kalau small atau medium company itu bakalan CEO nya kalau udah big company pasti bakal HR HR management nya yang bakalan interview kalian kayak gitu sih setelah itu ke kalian bakal dapat offer letter nah itu eh untuk kerja ya untuk pengalaman yang aku dapat ketika apply pekerjaan di Uni Eropa teman-teman ya untuk pengalaman yang anda lihat ya dan ini ya di sini 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 Terima kasih.